Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadhan mengatakan Polri bakal menahan dan melakukan penyitaan aset tersangka indragens terkait kasus dugaan penipuan investasi. Selain itu, polisi juga akan berjerat dengan pasal berlapis, salah satunya tindak pidana pencucian uang dan melakukan penyitaan aset tersangka terkait dengan pemulihan kerugian korban yang mencapai 3,8 miliar rupiah. Berikut aset indragens yang sudah dibekukan.